What's up school fans, mau kembali kembali di Time Out Jadi sayang banget, gue sangat menyayangkan sekali apa yang dilakukan sama social media teamnya Gose Warriors tetep aja Karena menurut gue dengan mereka menggunakan fotonya Clay Thompson kemarin ini untuk mempromosikan NFT-nya mereka itu sangat misleading sekali untuk kita para fans NBA Karena kita semua udah mengantisipasi ya untuk comeback kayak Clay Thompson kan Kita semua hype banget, kita kangen banget untuk menonton Splash Brother untuk bermain bareng lagi Jadi menurut gue, gue kecewa tetep sih dengan social medianya Gose Warriors kemarin ini Yang ngomongin Warriors, jelas hari ini mereka dicukur habis sama Dallas Mavericks dengan skor 133-103 Skornya ini menurut gue tidak mengindikasikan seberapa jauhnya ataupun juga seberapa dibantahnya Gose Warriors hari ini Jujur, gue gak inget sih kapan terakhir nonton Splash Brother itu timnya hanya mencetak 29 poin aja dalam sebuah half Jadi ini katanya juga merupakan season low-nya mereka ya Dan juga mungkin catatan terburuk saat Splash Brother ataupun juga eranya Splash Brother saat melatih Gose Warriors Dan ya, the whole second half point sudah menjadi garbage time Lalu Mavericks ya, hari ini kelihatannya seperti super team banget Padahal mereka baru aja kalah dari Sacramento Kings kemarin ini Dan Mavericks itu memang selalu play up to their level of competition Dimana kalau mereka sedang melawan team yang di atas 500 Mereka itu rekornya 23-14 Dan by the way, gue mau nanya nih, ada yang tau gak nih statistik ini bener atau enggak? Mau gue baca tadi, Mavericks itu 21-0 saat sedang leading di akhir quarter 1 Wow, luar biasa ya Ini mengingatkan kita rekornya Lakers ya tahun lalu Dimana mereka tuh sempet berapa ya? 29-30 kali kemenangan beruntung ya Saat mereka unggul di quarter ketiga Jadi itu merupakan catatan yang luar biasa banget untuk Dallas Mavericks Dan ya, Luka balled out tonight menurut gue dengan 39 poin Tadi kalau dia gak duduk, sebenarnya bisa 50 poin sih menurut gue sih Karena ini game-game ini terlalu jauh aja Tapi ya, Luka 39 poin, 8 asis, 6 rebounds dalam 28 menit Ini dia kalah aja rekornya sama Dirk Nowitzki ya Dirk Nowitzki tuh 40 poin dalam 29 menit And Luka ya, had more points, rebounds, asis Daripada Warriors di quarter pertama So that was really impressive Dan Dallas pun ini, Dallas pun juga hari ini melakukan 28-0 run Wow, 28-0 run ini merupakan the second biggest run Yang dilakukan oleh sebuah tim dalam 20 tahun terakhir ini Dan tadi Warriors pun sempet 9 menit 40 detik ya Kayaknya gak mencetak poin sama sekali Dan itu, men, itu kacau banget menurut gue Offense-nya Warriors di saat itu ya Dan ya, hari ini strateginya Dallas Mavericks menurut gue tepat sekali Dimana dia saat Warriors melakukan pick and roll Yaitu Steph Curry dan juga Draymond Green Mereka tuh selalu nge-trap si Steph Curry Agar Steph Curry tuh harus lempar bolanya lagi ke temennya Dan ini menurut gue sangat disayangkan ya Kenapa Draymond Green tuh gak menjadi seorang scorer Ataupun juga orang yang bisa membahayakan ringnya lawan gitu loh Karena di 29 menit hari ini dia cuma satu field goal aja Jadi ini membuat defense-nya Dallas kayak santai aja lah Gak usah dijaga lah Draymond Green Mau ngapain orangnya gak akan nembak juga gitu Jadi mereka lebih fokusnya ke tiga pemain lainnya Yaitu seperti Andrew Wiggins, Kelly Oubre, dan juga Kevin Looney Nah, Kevin Looney ini juga salah satu pemain yang menurut gue Offense-nya di Warriors kurang bagus ya Sedangkan untuk Andrew Wiggins dan juga Kelly Oubre Ini juga, wah dua hari ini field goal-nya mereka hancur sekali Dan Andrew Wiggins ini apa overrated gak sih menurut kalian nih? Gue bingung deh Gue karena-karena mikir dia bagus Karena-karena mikir, wah gila sih dia agak overrated sih Kalau kalian punya pendapat kalian boleh lihat dulu saya di comment section di bawah Dan ya, Draymond Green sih memang statistik lainnya bagus ya menurut gue Kedepannya, kalau memang Warriors ingin bisa berbicara banyak untuk masuk ke playoff Ah man, menurut gue sih Draymond Green harus bisa agresif untuk mencetak poin sih Karena Steph butuh bantuan banget sih Dan ya, hari ini Warriors juga cuma Steph aja menurut gue yang main bagus Dia lumayan efisien dengan 27 poin Mulder memang poinnya banyak sih dengan 26 poin Tapi menurut gue itu kebanyakan didapatkannya di garbage time sih tadi So, I just think that the Warriors wasn't ready to play Dan tadi Steve Kerr pun juga bilang bahwa Ya ini salah dia lah, kekalahannya karena dia tidak bisa menyiapkan timnya dengan baik hari ini So, ya kalau kalian ingin masuk ke playoff They just have to step it up Karena menurut gue ini tadi pertandingan besar ya I think this is one of the biggest game for their season Karena ini bisa memperkecil jaraknya mereka untuk masuk ke NBA playoff Atau juga mungkin bisa naik ke posisi 7 atau 6 Karena di West itu belum ada yang fix sih Setahu gue untuk posisinya Jadi sangat sayang sekali katanya si Steve Kerr itu Mereka udah kalah sebelum bertanding tadi hari ini Oke, itu tadi pertandingan pertama Sekarang berikutnya kita akan bahas tentang Portland Trail Blazers Jelas aja dari mereka akhirnya menang nih Menang besar Hariannya 133, 112 atas Indiana Pacers Of course kita harus ngomongin tentang Anthony Simons yang luar biasa sekali Dia memasukkan 9 tembakan 3 poin pertamanya Hanya kurang 1 aja untuk menyamakan rekor Eklah Thompson yang 10 dari 10 Lalu juga Anthony Simons ini Dia memasukkan 13 kali 3 poin secara beruntun Di 3 game terakhirnya Ini juga menyamakan rekornya NBA Dan hari ini pun Simons selesai dengan 27 poin untuk Portland Trail Blazers Yang berhasil memberhentikan dan juga menghentikan 5 game losing streaknya mereka Dame Look like Damian Lillard again today Dengan 23 poin On a 6 from 14 shooting Dame kelihatan juga udah lebih fokus sih Di game kali ini Dan gue harapkan sih Dame bisa terus nih Membawa Portland menang Karena Portland kasian banget sih Kamu itu mereka udah ada di posisi 4 Lalu turun-turun terus Ya gue pengen naik Portland sih Bisa berbicara banyak nanti di NBA playoff Dan hari ini pun Bahwa pemimpinnya mereka lumayan bagus ya Dengan 26 asis Dan Brooklyn Ness Cleanse their playoff spot juga hari ini Setelah mengalahkan Toronto Raptors Dengan score 116 103 Quiet Night Untuk Kevin Durant Dan juga untuk Kyrie Irving Dimana Durant hanya selesai dengan 17 poin Sedangkan Kyrie selesai dengan 9 poin Tapi pemain lainnya step up Seperti Jeff Green Dia selesai dengan 22 poin Lalu ada Blake Griffin juga Yang selesai dengan 17 poin Dan juga 6 rebound Nah Ness hari ini Yang luar biasa menurut gue adalah Mereka mencetak 30 asis Dalam 40 field goalnya mereka Dan I think KD dan Kyrie ini memberikan opportunity aja sih Untuk pemain-pemain lainnya Untuk bisa Menunjukkan kemampuannya mereka Terutama untuk Mike James Wah gila Gue tau nih fans yang Mike James Baik banget disini Gue pun juga seneng banget Lihat performansnya Mike James Di beberapa game awal Dia bersama Brooklyn Ness Hari ini pun Dia menurut gue Main lumayan Ternyata kayak main I think the whole fourth quarter maybe Dia banyak sekali buat Big place Dan juga menurut gue The right place Untuk Brooklyn Ness tadi In the fourth quarter Dia pun juga selesai dengan 11 poin Dan juga 8 asis Menurut gue Kalau memang Mike James Bisa konsisten Kedepannya terus ya Gue rasa deh bisa jadi Kontributor penting nantinya Untuk Brooklyn Ness Di NBA Play Karena menurut gue Pengalaman ini juga Pertanian udah lumayan banyak sih Di luar negeri Di Eropa terutama Jadi Mike James He is a baller man He is a Legit Legit NBA player Menurut gue So Berikutnya kita ngomongin Ada apa nih Sama Boston Celtics Hari ini kalah lu Dari OKC Thunder Dengan skor 119 115 Walaupun gak ada Kemba Dan juga Jason Tiedem Yang mengalami cedera Menurut gue sih Dan juga masih Robert Williams Juga masih cedera ya Menurut gue Tapi Celtics masih punya Pemain cukup banget sih Untuk ngalain OKC Thunder OKC Thunder tuh Lagi jelek-jeleknya Mereka itu Lagi kalah 14 kali Secara beruntun Dan malah Boston Celtics hari ini Melempem banget ya Ya OKC Padahal hari ini Udah memberikan Opportunity banyak nih Dengan melakukan 27 turnover Gue gak tau sih Sebuah tim itu Bisa menang Dengan melakukan 27 turnover Tapi ya Celtics gimana ya Defense-nya menurut gue Kacau banget sih Di kuater keempat Dimana mereka Gave up 41 points Men 41 points Untuk OKC Thunder In the fourth quarter Gila sih Defense-nya Celtics sih Pasti stress banget sih Rollercoaster ya Kadang-kadang bisa menang terus Kadang-kadang bisa kalah terus Dan ini kalahnya Lawan tim yang jelek lagi Dan ya Hanya ada 2 orangnya Dari Celtics menurut gue Lukornya menurut gue juga lumayan Tapi menurut gue Yang paling penting adalah Jalen Brownnya Dengan 39 poin Lalu juga Peyton Pritchard Hari ini karirnya Dengan 28 poin Sedangkan untuk OKC Thunder Ada Lou Dort Yang sesuai dengan 24 poin Dan juga Darius Baisley Dengan 21 poin Darius Baisley lumayan penting menurut gue Di akhir kuater 4 Ada beberapa big plays Yang dia lakukan Tapi strateginya Gue harus kasih kredit kepada OKC Thunder Strategi defensenya Mereka bagus sih Dimana Mereka Dare the Celtics Untuk nembak Mereka go under terus Tadi saat ada screen Membiarkan Pemain-pemain Celtics Untuk nembak 3 poin Gak apa-apa lu Tembak 3 poin Katanya Hasil-hasil Celtics hanya 11 Dari 49 Dan menurut gue Itu yang jadi kuncinya Kemenangannya OKC Thunder Hari ini Dan setelah itu Masih ada Milwaukee Bucks Yang berhasil mengalahkan Challenge Hornets Lalu juga ada Timber Wolf Yang menang atas Houston Rockets Nah Berita Dari Australia Ini gue pemainnya Gak gitu kenal sih Tapi ada pemain Namanya Josh Giri Dia akhirnya Declared untuk NBA Draft 2021 Dia 6'7 Pemainnya posisinya Guard Average-nya di NBL Tahun lalu 11,1 poin per game 7,4 assist per game Dan juga 7,1 rebound per game Ini kalo gue liat Dari statistiknya Dia kayaknya Triple-double threat Banget deh Setiap game Kayaknya pasti dia Hampir bisa mencetak Triple-double terus Dan kalo gue liat Dari highlights-nya itu Dia Court vision-nya sih Sebagai pemain yang lumayan tinggi 6'7 itu lumayan tinggi Untuk seorang guard Dia gerakannya Yang enak banget Dan juga court vision-nya Untuk pasing-pasing Ketemannya juga Menurut gue di atas Rata-rata banget sih Tapi emang ada Kelemahannya dikit Katanya kelemahannya Adalah shooting-nya dia Shooting-nya dia Perlu lebih di asal lagi Nanti untuk masuk ke NBA Jadi kalo gue liat Dari mock draft Beberapa mock draft Naruh dia di Mid first round To late first round Wow Jadi akan jadi salah satu pemain Yang di draft di first round Jadi ya Makin banyaknya nih Kayaknya talentnya Dari Australia Nanti yang akan Bermain di NBA Udah kita tau Ada Patrick Mills Ada Joe Ingles Dan juga ada Ben Simmons Jadi nanti Josh Gedi Kayaknya gak akan nyusul nih Dan ya Satu lagi gue mau kasih tau juga Sebelum kita masuk ke prediksi Adalah Jangan lupa Untuk nonton interview gue Bersama Lester Prosper Jadi gue tadi catch up Dengan dia Untuk ngobrolin tentang Basket Indonesia Dan juga statusnya dia Bersama Timnas Dan juga yang terakhir Ada update nih Untuk brand Jawa Di window 3 nanti Jadi kalo kalian penasaran Kalian nanti Jangan lupa Untuk nonton interview gue Bersama Lester Prosper Oke Masuk ke prediksi Ada gak sih disini Yang di timeout gang ini Yang nontonnya Cuma prediksinya aja Kayaknya ada Ini penurut gue Tapi kalo bisa Jangan nonton prediksi aja Jangan nontonnya The whole video Dan ya Seperti dugaan gue Kemarin ini Setelah gue bisa 3-0 Pasti hari ini Akan losing Dan ternyata bener 1-2 Hampir aja 0-3 Tapi untungnya Minnesota masih Menolong gue hari ini Karena Kalo gak sih Hancur lebur ya Hari ini ya Dimana Celtics Sama Goals Awards Kaliannya hancur banget sih Oke Besok ada 10 pertandingan Di NBA Game yang paling seduk Kayaknya Besok Portland Lama Memphis ya Let's go with Portland lah Kemarin kita tau kan Portland 2 kali tuh Di home-nya mereka Lawan Memphis Kayaknya nih Revenge game Saatnya Portland bisa menang sih Apalagi hari ini Mereka juga udah bantai Si Indiana Pacers Kayaknya momentumnya Agak bagus nih Menurut gue Untuk besok Jadi besok gue akan memilih Portland plus 2 Lalu Washington nih Biasanya lawan yang Tim West Itu biasanya Lumayan jago Sebenarnya sering menang Jadi besok gue Milih Washington Plus 3 Lawan Lakers Ini pasti fansnya Lakers Pada seneng nih Gue gak milih Lakers Besok ini Dan terakhir Kayaknya gue akan memilih New York Knicks nih Minus lima setengah Melawan Chicago Bulls Tens bounce back time Setelah main Mereka kalah dari Phoenix Suns Kayaknya besok Harusnya New York Knicks Bisa membantai Chicago Bulls So semoga besok Gue bisa balik lagi Ke jalur kemenangan ya Doain aja ya Amin Oke Sekarang kita pindah ke top shoes Damn man Conversanya Kelly Oubre sih Vibesnya asik banget sih No cap That's the vibes man Lalu di KD Yang hari ini memakai KD14 Warna juga menarik nih Pemain NBA Karena warnanya Semakin campur-campur aja Tapi gue suka sih Menurut gue nih Warnanya lumayan keren And terakhir PJ nih Wah PJ Tucker Gila banget sih Hari ini dateng Pake sepatu super rare Kayaknya Yaitu Jordan 5 PRF Tim sepak bolanya Carmelo Antonis Atau gue di Puerto Rico And he just stay undefeated Men As the sneaker champion In the NBA Oke Bikuti kita masuk ke top place We start with Miles Bridgers nih Tung Ben nih HLS-nya Circus layup Tapi gak dong Yang kedua Tetep dia ngedang nih Dia menang Di depan Dante Di Vicenzo Drew Holiday With the slam of the night Man Ini hammer on The Bismarck Biombo Dan Kelly Olinik Kan juga keren nih Dia ngedrive Lalu dunk sit On 3 Timberwolf play Wow Nice Kelly Olinik Dan ini tadi ada Cat nih With the windmill Reverse breakaway dunk Aduh bahasa Inggris Gue blepotan Maaf Cat with the windmill Reverse breakaway dunk Against the Rockets Oke play of the day Ada Luka Doncis nih Menurut gue Ada yang pantes sih Tadi gue pikirannya Antara Luka Doncis Ataupun juga Anthony Simons Tapi Yeah Luka Doncis Amazing 39.8 Asis 6.000 Dalam 28 menit Saya That's just crazy Oke time out geng Wah hari ini Nggak nyampe 15 menit Ini time outnya Tapi pasti Gue abis ini Mau istirahat Mau tidur Besok ini Big day Kita akan ke Universal Studio Jadi tunggu aja Untuk vlognya Semoga gue bisa bikin Vlog yang lumayan bagus Besok ini Abis untuk kasih Lihat suasana kalian Di Universal Studio Di Los Angeles Dan ya Ada highlights juga Besok dari Demian High School Hari ini gue nonton Demian High School Los Osos It was a pretty good game It was a pretty good game Gue sampai situ aja Ngomongnya Ya agar besok Kalian tetap nonton Juga support Jadi bagi kalian juga Yang mau nonton vlog gue Gue sebelum lupa Jangan lupa untuk subscribe Ke channel gue Satu lagi Rocky Padilla TV All the vlogs Gonna be uploaded there Dan ya Minggu ini pun Gue masih nungguin Kartu basket gue Dan juga kartu Semak bola gue Untuk nyampe Nanti kita akan Box break juga Bersama-sama So once again Time out gang Thank you so much For your support Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Ditunggu semua untuk komentarnya And yeah Thank you guys for watching And I will see you guys tomorrow Peace out Peace out